Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, ada indeks harga saham gabungan yang membukukan rally 4 hari beruntun hingga penutupan perdagangan Kamis 13 Juli. Penguatan indeks harga saham gabungan terjadi pas cari list data inflasi Amerika Serikat yang tercatat lebih rendah dari perkiraan. Indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan selama 4 hari beruntun hingga penutupan perdagangan Kamis 13 Juli 2023. IHSG ditutup menguat tipis 0,03 persen ke 6.810 saat pasar cenderung bergejolak sepanjang perdagangan. Dalam sepekan terakhir IHSG tercatat menguat 0,78 persen, sedangkan sejak awal tahun IHSG masih terkoreksi 0,59 persen. Penguatan IHSG terjadi pas cari list data inflasi Amerika Serikat bulan Juni 2023 yang mencatat penurunan lebih rendah dari perkiraan, yaitu sebesar 3 persen year-on-year dibandingkan dengan 4 persen pada bulan Mei 2023. Ini merupakan level terendah sejak tahun 2021. Pada perdagangan Kamis, sejumlah saham top gainers dengan nilai transaksi besar menjadi penopang IHSG. Di antaranya saham BMRI dengan total transaksi 540,4 miliar rupiah, saham GOTO 270,3 miliar rupiah, saham Astra International 212,4 miliar rupiah, serta saham SMGR yang mencatatkan nilai transaksi 149,1 miliar rupiah. Sementara itu dari sisi nilai tukar, kurs rupiah di pasar spot tampil perkasa hingga akhir perdagangan Kamis 13 Juli. Rupiah spot ditutup di level 14.966 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat 0,73 persen dibanding perutupan hari sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan seluruh mata uang di Asia. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!